sudah? selamat siang, ketemu lagi di channel Made Hipnotis hari ini kita mau menghipnotis rekan kerja ini dekat kita, siapa namanya? selamat dulu Pahrin, Pahrin, pake N? Pahri, ya namanya Pahri nah hari ini kita mau menghipnotis secara soft ya, secara lembut ya nah, sekarang begini Pahri Pahri, bayangkan saja ya, bayangkan saja nanti pokoknya begini Pahri, ikuti kata-kata dokter ya ikuti saja, gak usah diinterprese, ikuti saja nah ini Pahri, ini dokter kasih, warna apa kesukaannya? biru, dokter tekan ini, fokus disini dan bayangkan warna biru ada disini nah, ada? ada warna biru? kecil atau besar? ini dokter tekan lagi, kecil atau besar? fokus disini, besar ya sekarang, ketika dokter dekatkan ke kepalanya Pahri, itu makin lama makin besar ya coba bayangkan warna birunya makin lama makin besar, makin lama makin besar ya nanti dokter suruh tutup mata dan tidur, makin lama makin besar tidur nah, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam satu, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam Nah sekarang namanya Fahri dokter pinjam, sekarang namanya Adi. Sekarang namanya Adi, nanti ketika bangun namanya berubah menjadi Adi. Adi adalah seorang penyanyi terkenal. Penyanyi terkenal, penyanyi yang luar biasa. Penyanyi yang terkenal di mana-mana. Nah namanya, pokoknya kalau dokter hitung sampai tiga, berarti bangun dan namanya berubah menjadi Adi dan seorang penyanyi yang cukup terkenal. Jadi dokter akan menghitung tiga dan terbangun dan berubah namanya menjadi Adi. Satu, dua, tiga. Namanya siapa? Adi. Adi. Adi siapa ini? Adi pekerjaannya apa? Seorang penyanyi. Wah seorang penyanyi ya, penyanyi luar biasa. Adi sendiri seorang penyanyi punya penggemar nggak? Eh punya penyanyi favorit nggak? Seorang penyanyi favorit? Ada. Ada ya. Siapa namanya? Judika. Judika. Wah. Kalau dokter datang ke Judika, mau ya? Mau. Nah benar-benar. Bisa lagunya Judika ya? Nanti kalau disuruh Judika nyanyikan satu lagu, mau ya? Nanti dokter datangkan Judika. Tiba-tiba di belakangnya dokter ini muncul Judika. Satu, dua, tiga. Muncul Judika. Ini Judika. Sini. Ini. Ini Judika. Benar tuh? Iya. Kamu punya kesukaan ya? Suka lagi. Nah, minta dia nyanyikan satu lagi. Minta dia nyanyikan satu lagi. Menyanyi dulu. Lagunya Judika? Nah, ayo. Kamu kan sudah ketemu penggemar, penyanyi favorit. Ayo. Judulnya apa? Hah? Sembaran saja. Apa lagunya Judika? Apa yang? Apa lagunya Judika? Apa yang kamu bisa hapa lagunya Judika? Aku baik-baik saja. Boleh, boleh. Oke, menyanyi. Kita satu, dua, tiga. Judika dengar. Entai aku bisa memutar waktu. Wah, luar biasa yang enak lagunya. Penyanyi nomor satu. Iya. Adi penyanyi terkenal ketemu sama Judika. Luar biasa, duet yang luar biasa. Adi tadi baru ketemu Judika ya? Baru. Pernah berfoto sama Judika selama ini? Belum. Oh, berarti tampil beda-beda ya? Adi tampil beda, Judika tampil beda. Nah, sekarang, coba Adi tutup bantai. Ketika Adi buka bantai nanti, suasana di sini menjadi hutan belantara. Dan yang ada cuma binatang-binatang. Nanti dokter tanyakan binatang-binatang apa yang ada di sini. Nah, satu, dua, tiga. Apa itu? Apa ya? Wah, luar biasa ini singa. Ini apa? Barak dok. Wah, luar biasa. Di belakang, tapi binatang ini jinak. Nggak ada masalah. Ini kan hutan belantara, tau. Ini di belakang saya ini siapa? Cuma kelinci dok. Oh, kasihan kelinci ya. Tapi ini hutannya lebat banget ya. Lebat banget ya. Lebat sekali. Oke. Sekarang, takut nggak kalau suasana di hutan ini? Takut ya. Kita kembali aja ke kota ya. Nah, tutup mata. Tutup mata. Sekarang kita tiba-tiba berada di mall. Mall yang rame banget. Mall yang rame banget. Di sini banyak orang berjualan. Banyak lagi anak-anak yang berkeliaran. Satu, dua, tiga. Kita ada di mall. Ya, tau? Gembira, tau? Suasananya beda. Karena kita naik pesawat tiba-tiba. Oh, luar biasa ya. Tadi ada di hutan. Iya, tiba-tiba ada di mall. Baju dulu. Iya, nanti habis ini kita beli baju. Nah, sekarang dokter akan mengembalikan semua. Supaya kita tetap senang. Sekarang tutup mata deh. Tutup mata. Ya, tutup mata. Kemudian dokter akan hitung sampai lima. Hitungan kelima semua kembali normal ya. Pertama, namanya dokter kembalikan. Jadi nama Adi, dokter ambil, dokter buang. Kemudian nama aslinya, namanya Fahri. Kemudian yang kedua, tidurnya makin enak dan tambah segar. Ini badan-badannya, rasa sakitnya hilang, semuanya hilang. Yang ketiga, pikirannya bertambah jernih. Keempat, semuanya kembali normal. Dan ini hanya permainan. Dan maafkan dokter Made yang telah membuat ini. Yang benar tidak ada unsur apa-apa ya. Nanti kalau sudah angka lima, ketika bunyi suara klik, akan terbangun ulang. Oke, namanya siapa? Fahri. Nah, Fahri. Oke, matikan. Tidak.